Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti terlihat Di pertama jawab salamnya Santai Yang kedua Masih santai Yang ketiga Udah gak ada keikhlasannya Iya jawab salam Ini problema Yang terjadi di masyarakat kita Terlalu Mengepelehkan yang namanya Menjawab salam Padahal mutlak Jawab salam itu gratis Gak bayar Jawab salam itu hukumnya wajib Dan salam itu adalah Bagian dari doa Ini Kadang-kadang kita terlalu Mengecilkan sesuatu hal Padahal Salam ini Juga bisa Salah satu bagian Perkobulnya Doa-doa kita Yang kita minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jawab salam Yang keras Tapi ikhlas Ya bu Sesuai nama seragam Seragamnya pada kompak Kirin jawab salam pada gak kompak Majelis dimana-mana Nih saya mah gak ngomel Enggak ngasih tau Saya mah Ya Ya bu 17 tahun yang lalu Saya disini Eh 17 tahun yang lalu Sebelum Covid Saya pernah datang Kesini juga Acara yang sama Alhamdulillah Kita semua diberikan Kesehatan Jadi kita bisa kumpul Di mari Bener bu Walaupun ini warga 011 Warganya gak semua Peribumi Gak semua orang Betawi Campur Aduk ada di mari Saya bagendah Pakai bahasa Bahasa Inggris Ya bu Apa mau pakai bahasa Jerman Sebelum saya mulai Bapak Ibu Saya mau tanya Mau ceramah Atau tausiyah Mau Mau hijau hasanah Atau ceramah Yang mana bu Mau ceramah Atau mau hijau hasanah Bu Mau yang mana Ceramah Atau Mau hijau hasanah Yang mana Bu Saya kasih tau Kalau mau hijau hasanah Insyaallah Hikmah-hikmah Kebersamaan ini Silaturrahmin ini Saya jelaskan Tapi kalau ceramah Cerita yang mahal Kira-kira Ibu bapak Sanggup gak bayar saya Karena mahal Ceritanya Makanya banyak Para kiai Diara ustad Dibayar mahal Karena diundang ceramah Bukan Mau hijau hasanah Ya bu Kiran ustad Kiai Bayarannya mahal Pada komplain Ustad Komersil Gai Komersil Beli seragam aja Enggak dapat 500 ribu Ya bu Bener apa Bener gak bu Nanya lagi Sekali lagi Boleh bu Bapak boleh Nanya lagi Udah pada update Status belum Ini ibu-ibu Bapak-bapak Jaman 6 Datangnya belum Udah pada update Status Di Facebook Di WA Udah pada update Status semua Bener bu Dua bulan yang lalu Update statusnya Jalan-jalan 13 hari yang lalu Update statusnya Bookber Update statusnya Saur Update statusnya Tarawe Bener bu Mau kena di foto Bener gak bu Gitu bu Nah ampe sekarang nih Halal-bihalal Masih juga update status Datangnya emang enggak Update status Halal-bihalal Warga RT 011 RW 06 Yuk kita hadir Yang ngomong gitu Kagak hadir Bener gak kayak gitu bu Tuh Saya tanya lagi bu Kenal sama saya bu Enggak kenal Alhamdulillah ada yang kenal Kalau enggak kenal Di rumah emang enggak ada TV Enggak kenal saya Kebangatan banget ini RT 011 Kalau warganya enggak pada punya TV Ketinggalan zaman Saya kan setiap hari ada di TV bu Antep Indosiar Global TV Trans 7 Itu nama-nama TV Iya bukan saya ada Biar bu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi An'ama alayna Bi ni'mati Iman wal-Islam Ash'adu an la ilaha ilallah Wa ash'adu anna muhammadun rasulullah Allahumma salli wa sallim Wa barik ya Allah Aledai ila shahadatuan La ilaha Allahumma salli wa sallim wa barik Ala shayidina muhammad Wa la alihi wa sahbihi nabihi umi az-zuma'in amabad Yang saya hormati Yang saya hormati para alim ulama Para kiai, para sepu, para pini sepu Wa bil khusus, bil khusus Yang saya hormati Al-Mukarram, al-Ustadz Su-Sutarno Kita akan doakan beliau panjang umur Disehatkan badannya Digampangkan urusannya Dan juga Yang saya hormati Akhirna kiram Bapak RT kita Al-Mukarram, al-Ustadz Jaya dirahmat Mudah-mudahan beliau Panjang umur Sehat badannya Digampangkan urusannya Cuman Mentang-mentang abang saya Undangnya udah kayak orang cepirin Udah kayak orang mencret Undang saya Saya kan artis bu Iya Ustadz artis Undang saya udah kayak orang Kebelet Tapi alhamdulillah Karena abang saya Kak Tim saya sama abang saya Udah 17 tahun Saya gak ketemu Semenjak COVID Saya gak bisa kemana-mana Tapi alhamdulillah Allah kasih ujian kita Nih Enaknya jadi orang Islam Dikasih ujian sama Allah Agar kita bisa lulus Tapi Allah juga kasih jawabannya Allah kasih kuncinya Agar kita bisa lulus ujian Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dikasih kuncinya Usboy sotoy Usboy Sotau banget Emang gampang apa Saya susah Saya sholat Saya ini susah Kok katanya tahu kunci jawabannya Kita bisa jadi Kesurganya Allah Lah ibu-ibu Makanya pada ngaji Kuncinya Kita bisa masuk surga Kuncinya Kita bisa lulus Ujian Allah Itu gampang Selalu senantiasa Kita puji-pujian tuh Mip ta'ul janah Ilaha illallah Emang ini RT11 Kagak ada warganya Iya pada-pada bengong Ya bu Apa terkesima dengan kegantenan saya bu Itu kuncinya Jadi orang Islam Enak Dikasih ujian sama Allah Tapi dikasih jawabannya juga sama Allah Ini yang jadi masalah Kita sebagai hambanya Enggak pernah Mengingat kepada Allah Meminta bagaimana caranya Ujian itu terlewati dengan sempurna Hingga Allah memberikan kerinduan Dan keberkahan kepada kita Keluh kesan Setiap saat yang kita dapatkan Ibu pakai masker Pemerintah Menganjurkan agar ibu pakai masker Ibu pakai enggak Pakai enggak Ibu pakai Makna dari pakai masker Itu luar biasa bu Bukan hanya sekedar menjaga kesehatan kita Wajib hukumnya sebagai orang murming Menjaga kesehatannya Bukan hanya dirinya Tapi keluarganya juga wajib Dijaga kesehatannya Maknanya luar biasa tuh masker Di zaman now Ibu-ibu pada pakai masker Bukan saya belain pemerintah Saya enggak dibayar sama pemerintah bu Walaupun disini ada aparatur pemerintahan Ada Bapak RW Ada Bapak RV Ada Bapak LMK Ada Bapak sebagainya Kayaknya enggak dibayar sama pemerintah Tapi wajib Untuk kita menjaga kesehatan kita Ini pakai masker Ada-ada untungnya bu Ibu ditutup mulutnya Jangan nyiwir jadinya Jadi enggak pada gosip Karena masker tuh ditutup Ibu mulutnya Ya karena ibu-ibu mah Begitu pak Duduk di majelis talim Tetap aja dia gosip Duduk di majelis talim Tetap aja dia gibah Dia nyolek temennya Eh eh Itu putih Pakainya baginya begitu Dia salah kostum itu Betul duduk di majelis talim Masih sempet-sempetnya Ngantain orang Ini emak-emak Jangan jaman tenau Udah apalagi bu Tadi saya dicolek Ditanya sama abang saya Sama pak RT Bini masih yang dulu Bini Ucuk dah Nanyanya luar biasa Bapak RT nanya saya begitu Bini masih yang dulu Bini masih yang dulu Mentang-mentang saya ganteng Ganteng-ganteng Bini Lah bu Pengen gak jadi wanita Soleha bu Pengen gak Status ibu sebagai Muslimah adalah Muslimah yang soleha Yang janah Jaminannya Yang surga jaminannya Mau bu Saratnya cuma dua bu Sabar sama ikhlas Enggak lain Enggak bukan Itu doang syaratnya Sabar sama ikhlas Sabarnya dikala denger Suaminya kawin lagi Ikhlas dikala Suaminya minta izin nikah lagi Ikhlas Bini saya Inggris saya Orang paling sabar Dan paling ikhlas di dunia bu Enggak ikhlas Ini hebatnya perempuan zaman now Dia ikhlas Ikhlas Ikhlasnya Dikala dia denger Lakinya kawin lagi Cuma begini bu Saya ngomong sama istrinya saya Umi Jadi manusia itu Harus sabar sama ikhlas Kalau pengen Allah ridho Iya ayah Siap Makanya kalau umi Ikhlas dan sabar Ijinin ayah nikah lagi Kata dia Siap Boleh ayah Tapi Jangan hanya umi Yang punya saran sabar Dan ikhlas ya Lihat terus Ayah juga harus punya Rasa sabar dan ikhlas juga Bagaimana caranya Sabar dikala Ayah minum kopi Yang umi udah racunin Katanya gitu tuh Sabar dikala minum kopi Yang udah diracunin Nah itu bukan sabar Namanya Sekalinya nyuruh Yang karinya boleh Pakai saran Nih perempuan Nih perempuan Nih perempuan Nyuruh lakinya Ayah mau kawin lagi Boleh Tiga saran Tapi ya Saran apaan nih Tiga saran Yang pertama Harus lebih cantik dari umi Mungkin itu bisa Saya cari Yang kedua Harus lebih kaya dari umi Yang ketiga Dua mungkin Saya bisa lewatin bu Karena saya ganteng Saya bisa cari yang cantik Yang kedua juga sama Masih bisa saya cari Yang ketiga Yang saya kata bisa lewatin bu Karena harus langkain dulu mayatnya Baik Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kalimat yang paling indah Kecuali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini malam Malam yang penuh kebahagiaan Dimana-mana Orang-orang pada jalan-jalan Di malam minggu sekarang Tapi kita Warga Kos Kosong sebelas ini Rela duduk bareng-bareng di lapangan Untuk silaturrohim Untuk paguyubannya Untuk kebersamaannya Ini hal yang paling indah Yang Allah lihat Bukan hanya pandangan manusia Tapi pandangan Allah ini adalah keindahan Ibu-ibu Ini enggak hanya guru-guru kita Enggak hanya ulama-ulama kita yang nyuruh kita untuk bersyilaturrohim Untuk duduk bareng-bareng seperti ini Enggak Baginda Rasul pun nyuruh Allah apalagi Kata Allah Wattabu illahi Wasilah Cari wasilah Ini salah satu wasilah kita ini bu Ini salah satu silaturrohim kita Silaturrohim ini Kebersamaan ini adalah salah satu wasilah kita Untuk menuju keridanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini enggak sembarangan Orang-orang yang ke mall Orang-orang yang pada jalan-jalan Orang-orang yang pada nonton di malam hari ini Sama bu Sama kita disini Sama Sama nanti ditanya juga sama malaikat bu Sama ditanya sama malaikat Bedanya sama mereka dengan kita Apa bu bedanya bu Duduknya kita disini Kumpul kita disini Ini adalah salah satu Pembela kita nanti di alam kubur Nih Kumpul kita ini enggak main-main bu Nanti yang belain kita di alam kubur Beda Sama orang-orang yang ini malam pada nonton pada ke mall Beda Kenapa beda Dikala malaikat bertanya kepada kita Menikhwanuka Tuh ditanya Siapa temen lu Lu semalem duduk sama siapa Semalem lu jalan kemana Beritanya Karena mulut kita dikunci oleh Allah Maka langkah kaki kita yang akan menjawab Si Latur Rahmi yang menjawab Ana Yerob Si Latur Rahim Si Bulan udah duduk Di majlis kekasihmu Yerob Ampuni dosanya Yerob Tapi yang temel Temel yang jawab Yang nonton Di oskok yang jawab Ya bu Makanya kenapa sih Di dalam majlis taklim Bu Saya kasih tau bocorannya Yang namanya setan itu Nggak ada Nih nggak ada nih bu Makanya banyak orang-orang yang berbuat jahat dan maksiat Nggak ada bersama orang-orang maksiat dan berbuat jahat Nggak ada tuh setan bu Nih bocorannya saya kasih tau Setan itu adanya di tiga tempat Yang pertama majlis taklim Nih kayak gini Kumpul kita nih Tuh setan adanya disitu pertama Yang kedua adanya di masjid Yang ketiga adanya di musholah Tuh setan adanya disitu Yang pertama Ada sindiran dari bosnya setan Bos Setan punya bos juga Setan punya bos juga Nanya sama anak buahnya Eh setan Iya bos Kenapa kamu tidak mau Menggoda Umatnya Nabi Muhammad Umatnya Muhammad yang sedang pada berbuat maksiat Yang sedang pada berbuat jahat Nggak ah bos Loh emang kenapa Lah masa setan gangguin setan bos Tuh Nggak mau dia Kata-kata setan Masa iya setan gangguin setan Makanya digangguin di dalam majlis taklim Ada yang nyolek Eh ustad ngomongnya lama banget Eh ustad Ustad kayak gitu dipanggil Pak RT Di RT kita juga ada ustad Ngapain manggil undang jauh-jauh sih Tuh itu salah satunya seh Saya nggak ngomong ya bu Tuh Makanya setan bagaimana caranya Menggoda umatnya rusul Agar tidak Dia menuju ketaatannya Allah SWT Di tempat-tempat yang mulia Setan ada bu Makanya di dalam majlis taklim Makanya di dalam saat kita berkumpul bersama-sama Walaupun kipas lebar jagad Walaupun AC-nya banyak Tepat-tepat panas Bener nggak Pak? Panas dalam majlis taklim Ini masjid pakai AC Tetap panas Karena apa panasnya? Karena tiga makhluk Allah Taka ribus hadir di dalam Itu majlis Tiga makhluk Allah langsung hadir Yang pertama malaikat Yang senantiasa laporan kepada Allah Ya Rab Ya Rab Umatnya kekasihmu Sedang duduk dalam majlis ilmu Hapus dosanya ya Rab Gampangkan urusannya ya Rab Angkat penyakitnya ya Rab Tuh malaikat yang laporan Yang kedua manusia Tuh makhluk Allah yang kedua Ya kita yang duduk disini Sebagai manusia tentunya Yang ketiga yang bahaya Ini majlis taklim tuh Ada tiga makhluk Allah Yang hadir Nggak main-main Makanya dengan kita kumpul nih Tiga belas hari yang lalu Kita diajarkan oleh Allah Diajarkan oleh Oleh para nabi Diajarkan oleh para sahabat Bahkan sampai ke guru-guru kita Bagaimana caranya kita bisa menahan hawa Hawa nafsu kita Rasa sabar kita Tiga belas hari yang lalu Karena sekarang tanggal tiga belas awal Udah kita tinggalkan Ramadan Di bulan Ramadan Sahrul siar Sahrul Quran Luar biasa Orang yang kagak pernah nginjek masjid Jadi nginjek masjid Kala bulan Ramadan Emak-emak Tama Orangnya belum datang Sajadanya udah datang Emak-emak tuh Pola terawes Sajadanya udah datang duluan Orangnya emak belum Kita tanya nih Mak lah itu kenapa Sajadanya terus itu Biarin dong Biar tempat gue gak ditempatin Gue mau buka dulu Begitu ngomongnya Tuh luar biasa Keberkahan bulan Ramadan Itu luar biasa Bukan hanya bisa menahan sabar Bukan hanya orang ngu'min Yang merasakan itu Bukan hanya sebagai makhluk hidup Yang bisa merasakan keberkahan Bulan Ramadan Sampai yang namanya makanan Ngikut keberkahan Ibu boleh saya tarohan nih sekarang Walaupun gak boleh tarohan Saya berani ajak tarohan Berani saya bayar Ibu Nih sekarang di bulan sawal Ibu makan biji salak Berani gak? Berani gak makan biji salak? Bulan Ramadan Berani Berani Bulan Ramadan biji salak Yang keras nih di bulan sawal Di bulan Ramadan Berani Bener gak kayak gitu Ditanya nih Neng Kita buka sama apa ini Neng? Biji salak ya Biji salak dibuka Tapi sawal gak kalah Keberkahan nya sama bulan Ramadan Akar kelapa empuk Di bulan sawal Akar kelapa empuk Bu Rw Lagi bikin kue apa sih? Akar kelapa Neng Akar kelapa deh bikin kue coba Sampai gue Apa kembang juga ngikut goyang tuh Kembak Di bulan sawal tuh Sampai kita di geplak Sakit kan geplak ya Di geplak sakit banget Wah enak Tuh bulan sawal Luar biasa 30 hari kita di geplak di bulan Ramadan Hingga sampai titiknya di hari kemerdekaan kita Hari kemenangan kita Hakikinya kemerdekaan dan kemenangan Ia sekarang di bulan sawal Nih hakikinya kemerdekaan dan kemenangan kita Nih di bulan sawal Iya bu Sampai ada sindiran ya pak Lebaran kemarin tuh mau diundur pak Mau diundur Lebaran enggak tanggal 2 Tanggal 2 ya kemarin ya pak Diundur Mau diundur Saya tanya Kenapa kok bisa diundur Ustadz Lebaran diundur Lain kenapa? Karena banyak yang korupsi Wah apa hubungannya sama korupsi Wah lebaran diundur Banyak yang korupsi Ustadz pada enggak puasa Di bulan Ramadan Tapi ikut lebaran Ustadz Dia enggak puasa Tapi dia yang paling ribet Dicari pakaian Dia enggak ngikut tarawek Dia yang paling ribet Ustadz Nyari tempat colakin Bener bu begitu? Nih Yang kita perlu tahu Nih bulan sawal kemenangan Buat kita Buat orang-orang yang Bener-bener beriman Makanya perintah itu puasa Untuk orang-orang beriman Bukan orang Islam Iya Bener enggak nih? Orang Islam yang bener-bener beriman Hai orang-orang yang beriman Kalau enggak beriman Enggak di hain tuh Karena dia beriman Diajak untuk berkuasa Bermaaf-maafkan Di bulan sawal Tuh pada maaf-maafkan Pada nangis-nangisan Laki yang mau bini Pada cium-ciuman Tuh pada cium tangan Oh peluk-peluk Jangan lupa